Sebelum mengetahui letak raton Kerajaan Tarumah Negara, dari temuan tempat prasasti itu dapat diperkirakan luas Kerajaan Tarumah Negara. Prasasti Ciarwon atau Prasasti Ciareten ditemukan di daerah Ciampea Bogor. Kemudian Prasasti Kebun Kopi ditemukan di daerah Kampong Hilir Kecamatan Cibung Bulang. Prasasti Kebun Jambu ditemukan di daerah Bukit Kolengkak 30 km sebelah barat Bogor. Kemudian Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Dari temuan letak prasasti tersebut dapat diketahui daerah yang masuk dalam wilayah Kerajaan Tarumah Negara. Wilayah Kerajaan Tarumah Negara meliputi pesisir Jakarta hingga pedalaman di kaki Gunung Gede. Selain itu, dari Prasasti dapat diketahui fungsi dari suatu daerah. Pada Prasasti Tugu yang dikatakan bahwa pembuatan Prasasti itu untuk para Brahmana yang telah membuat terusan pada Kali Chandrabaga, yaitu Kali Gomati. Sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah ditemukannya Prasasti Tugu merupakan daerah para Brahmana. Para Brahmana Kerajaan Tarumah Negara tinggal di daerah pesisir pantai. Dapat dikatakan mereka datang ke Nusantara dengan para pedagang India. Dapat diduga pula pada Prasasti Kebun Jambu yang ditemukan di dekat sungai Cisadane di Bukit Koleangkak, Banten Selatan. Dalam Prasasti itu dapat ditafsirkan sebagai Prasasti penaklukan suatu wilayah. Dalam Prasasti itu dikatakan bahwa Raja Purnawarman merupakan raja yang disegani oleh musuh-musuhnya senantiasa menggempur kota-kota musuhnya. Prasasti Tugu ditemukan di kampung Batu Bumbu, Bekasi, sekarang disimpan di museum di Jakarta. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian sungai Chandrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahannya dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Prasasti Kebun Kopi Prasasti ini ditemukan di kampung Muara Hilir, kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Yang menarik dari Prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah, yang disamakan dengan tapak kaki gajah airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. Prasasti Cidang Hiang atau Lebab Prasasti Cidang Hiang atau Prasasti Lebab ditemukan di kampung Lebab di tepi sungai Cidang Hiang, kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1947 dan berisi dua baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta. Isi Prasasti tersebut mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangkak ditemukan di Bukit Koleangkak di Perkebunan Jambu, sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini juga menggunakan bahasa Sansekerta dan huruf Palawa, serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea ditemukan di tepi sungai Ciaruten dekat muara sungai Cisadane Bogor. Prasasti tersebut menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta, yang terdiri dari empat baris disusun ke dalam bentuk seloka dengan metrum anustub. Di samping itu terdapat lukisan semacam laba-laba, serta sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti Pasir Awi terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi, di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Prasasti Pasir Awi berpahatkan gambar dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan. Prasasti Muara Ciantan juga berpahatkan gambar sepasang telapak kaki. Prasasti Muara Ciantan Terletak di tepi sungai Cisadane dekat Muara Ciantan, yang dahulu dikenal dengan sebutan Prasasti Pasir Muara atau Pasiran Muara, karena memang masuk ke wilayah kampung Pasir Muara. Prasasti Muara Ciantan dipahatkan pada batu besar dan alami dengan ukuran 2,7 x 1,4 x 140 m3. Peninggalan sejarah ini disebut Prasasti, karena memang ada goresan, tetapi merupakan pahatan gambar sulur-suluran atau ikal yang keluar dari umbi. Prasasti Muara Ciantan Prasasti Muara Ciantan Prasasti Muara Ciantan Prasasti Muara Ciantan